Empat hari menikah Iris Bella rayakan pesta ulang tahun Hasha Putri Sulung Haldi Sabri. Seperti yang kita ketahui kabar pernikahan Iris Bella dengan Haldi Sabri cukup mengejutkan publik karena terkesan dadakan. Tapi bagi mantan suami Iris, Amar Zoni, hal tersebut bukan sebuah kejutan. Menurut pengacara Amar Zoni, John Mathias, kliennya tahu Iris Bella menikah tiga minggu sebelum hari haji, jikalau mengetahuinya, isu itu sudah lama juga mungkin tiga minggu yang lewat ada isu, jika kata John Mathias dalam tayangan Hotshot. Amar Zoni galau ketika mendengar kabar tersebut, pasalnya kata John, kliennya berencana ajak Ibel, sapaan akrab Iris Bella, rujuk, usai dia bebas dari penjara. Dulu Amar pernah bercerita kepada kami bahwa setelah bebas dari penjara, dia ingin kembali merebut hati Iris, bertaubat, dan membangun kembali rumah tangganya. Dia sangat mencintai anak-anaknya dan ingin membesarkan mereka bersama-sama, e-ujar John. Tapi bagi John, keinginan Amar tak masuk akal. Pasalnya, putusan cerai kliennya dan Iris Bella sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kalau ingin menikah lagi, Iris Bella harus menikah dengan orang lain dulu. Niat Amar untuk menikah lagi juga sepertinya pupus karena Iris Bella keburu menikah saat dia masih berada di penjara. Dalam masalah ini dia nggak bisa berbuat apa-apa karena status sudah perceraian. Jadi untuk kehidupan pribadi tentu Iris bebas apalagi statusnya sudah inkrah, e-ujar John. Meski patah hati, Amar Zoni kini berusaha ikhlas menerima kenyataan atas pernikahan Iris Bella dengan lelaki lain. Amar mencoba ikhlas menerima kenyataan ini, terutama karena dia mengakui kesalahannya sendiri, yaitu kembali terjerat narkoba untuk ketiga kalinya, jekata John. Sebelumnya, Amar Zoni menikah dengan Iris Bella pada 28 April 2019. Namun, pernikahan mereka retahusai Amar beberapa kali ditangkap terkait kasus narkoba. Tak lama Amar Zoni bebas, Iris Bella ajukan gugatan cerai. Mereka kemudian resmi bercerai pada 1 Februari 2024. Amar Zoni juga kembali ditangkap ketika proses perceraian mereka masih bergulir di pengadilan. Selain itu baru sembilan bulan cerai dari Amar Zoni, Iris Bella menikah lagi dengan seorang pengusaha Aceh bernama Haldi Sabri. Pernikahan Iris Bella memantik reaksi Amar Zoni yang merasa dibohongi. Amar Zoni rupanya mengaku kecewa dengan keputusan Iris Bella menikah lagi. Curhatan Amar Zoni itu diungkap oleh kuasa hukumnya, yakni John Mathias. Pasti ada kekecewaan Amar Zoni. Terlalu cepat move on, yang ujar John Mathias kuasa hukum Amar Zoni kepada Tribunews.com, Minggu, 20 Oktober 2024. John Mathias mengungkapkan bahwa Iris Bella sebelumnya menyatakan akan fokus membesarkan anak mereka sebelum mempertimbangkan pernikahan. Namun ungkapan tersebut dianggap berbalik menurut Amar Zoni. Apalagi Iris selalu di media ngomong mau besarkan anaknya dulu belum memikirkan menikah lagi. Eh ujar John, Amar pun kini berusaha untuk ikhlas mendengar kabar pernikahan Iris Bella dengan Haldi Sabri. Sebab harapannya kembali memikat hati Iris sudah sirna. Dulu Amar pernah bercerita dengan kami.